Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Postkota TV dan pembaca Postkota di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Postkota edisi Minggu 9 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini diantaranya Pemprov DKI Jakarta tetap akan membuka tempat wisata seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Saat libur Idul Fitri dengan hanya membatasi jumlah pengunjung 30% Bukan hanya kapasitas jumlah pengunjung namun Pemprov DKI Jakarta juga telah mengatur jam operasional Mulai pukul 05 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk jenis wisata air Berita selanjutnya berita kriminal Polisi mau berkabrik kampung Ambon Jakarta Barat terkait dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut Sebanyak 45 orang ditangkap dengan barang bukti yang diamankan berupa senjata api rakitan 5 butir peluru tajam, sabu-sabu, ganja, dan belasan senjata tajam berbagai jenis Sebelum menggerbek kampung Ambon, polisi melakukan profiling terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut Sebanyak 555 personil gabungan dikerahkan dalam penggerbakan kampung Ambon kali ini Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan mengunjungi pasar Tobang Jakarta Barat Guna memastikan harga dan stok pangan menjelang lebaran Dalam kunjungan di pasar ini sempat terjadi kejadian unik saat Anies akan membeli bumbu dapur Saat andak membayar pedagang bersangkutan menolak Bahkan menawari bumbu gratis kepada Anies Namun Anies menolak kebaikan pedagang bumbu tersebut Sambil berkata takut diperiksa KPK apabila tidak membayar Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narap Persadam, wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih